selamat menikmati peberon asik seputar FK oke, kali ini bersama saya Dita Destiana saya merupakan salah satu dosen pendidikan guru sekolah dasar nah, berarti kali ini kita akan membahas mengenai program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Negeri Pendidikan Universitas Papuan oke, saat ini sudah berkabung bersama saya ketua program studi pendidikan guru sekolah dasar yaitu Ibu Dokter Eli Submanasa MPD yeay nah, Ibu Ali ini merupakan salah satu motivator saya juga nih di PGSD, setiap bertemu beliau itu selalu bersemangat, akhirnya memberikan vibe positif setiap harinya alhamdulillah nah, selamat siang siang bagaimana kabarnya Alhamdulillah, baik sehat, selalu semangat alhamdulillah, nah, Ibu juga baru belum lama ini menyelesaikan studi S3 ya Alhamdulillah bagaimana terasaannya setelah menjadi dokter ternyata setelah menjadi dokter terompang luas apa yang harus saya pelajari lebih banyak lagi jadi harus memperdalam keilmuan yang sebelumnya tidak boleh dapatkan sebelumnya oke, alhamdulillah ya mudah-mudahan terkeluar dengan saya ya Amin, sederhana kesempatan pas sudah datang ya untuk menyelesaikan dokter nah, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kaprodi kita tercinta ini mohon izin, mohon eee pertama mungkin Bunda bisa menjelaskan visi dan profil urusan program studi studi penduduk sekolah dasar efektif baiklah, saya coba ya untuk program studi penduduk sekolah dasar kita kan punya visi keilmuan sekarang di dalam visi keilmuan diantaranya bahwa program studi PKSD ini menjadi pusat lembaga pembentuk calon pendidik unggul, mandiri dan berkarakter mampu bertransformasi dalam pembelajaran sekolah dasar melalui kecakapan teknologi abad 21 pada tahun 2028 sampai tahun 2008 kita sudah menyalankan visi tersebut iya iya siapkan eee kalau untuk ini keunggulan keunggulan PGSD kita sendiri eee dari jurusan lain gitu mungkin bisa dilihat dari kurikulumnya atau SDM nya mungkinpun bagaimana bentuk PGSD ini untuk kurikulum kan saat ini kita berjalan kurikulum ada tiga ya kenapa sampai ada tiga karena kurikulum yang untuk merdeka belajar kita sudah melaksanakan ini sudah mulai jalan di semester 4 sudah kurikulum merdeka belajar dan sebelumnya ada kurikulum-kurikulum yang lain setiap angkatan berbeda kurikulum tetapi semuanya ber sinergi kenapa dari semua materi-materi kurikulum itu kan sebetulnya tidak berubah banyak hanya di sini ada kurikulum profil pelajar Pancasila peraturan yang baru teknologi yang lebih diutamakan itu yang membuat kami di produk PGSD harus lebih banyak lagi menimba ilmu dari orang-orang atau dari ahli-ahli ke PGSDan dan kami sudah melaksanakan untuk untuk apa perwawasan lebih luasai dengan kurikulum dan kurikulum yang sedang dilaksanakan sekarang Alhamdulillah sangat bagus itu juga dimotor oleh universitas kemudian ke fakultas dan ke program studi dan kesempatan itu pasti ada dasarnya dan Alhamdulillah kumulan salah satu edak kurikulum PGSD ini sudah sangat disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah sendiri atau pengguna lulusan berarti berarti sudah akibat sekali jadi lulusan kita sudah siap di tempat pekerja kita sudah mengikuti perkembangan perkembangan jadi ingat itu ya pepatahnya dari kerajaan Tewantara kalau pembelajaran itu menyesuaikan dengan zamannya sudah menyesuaikan sudah menyesuaikan sekali nah kalau dari sisi SDM bagaimana alhamdulillah saya disini jadi ketua prodi jadi yang kedua prioritasnya ya dan sebelumnya jadi jadi alhamdulillah alhamdulillah universitas memberikan kepercayaan kepada saya seperti ini kadang-kadang saya juga berpikir ini kekurangan saya masih banyak dan terus-terus saya harus meningkatkan kualitas diri saya nah untuk yang SDM di sini juga sudah ada dokter ya dokternya sudah mulai ini yang tiga orang nih pendasnya sekarang calon calon dokter ini sudah semester empati hampir selesai ya ini ada tiga orang nih calon pendidikan S3 pendas ya sedang kuliah di UNJ ya ini terus sekarang juga alhamdulillah universitas memberikan beasiswa ya sudah beasiswa universitas alhamdulillah saya juga kebagian beasiswa ya asil prodi juga kebagian beasiswa itu hebat sekali universitasnya Yayasan ya Yayasan Papuan Siliwangi sudah memberikan kesempatan kepada kita seperti ini jadi nanti Budita juga tinggal berdoa kita antrian beberapa Insya Allah ya universitas Insya Allah mendukung ya Budi sangat mendukung makanya kita menunjukkan kinerja kita karena bilateral aja ya nah untuk kampus merdeka nih Bud sedang 2 minggu ya bagaimana kesiapan program studi TGSD mendukung program kampus merdeka ini Bud jadi apakah mahasiswa dipasilitasi untuk mengikuti program kampus merdeka ini kampus merdeka tanah beberapa banyak macamnya sebetulnya untuk PGSD sendiri ini sudah 2 tahun ini melaksanakan kampus merdeka seperti pertukaran mahasiswa kita sudah melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Memadeh Cilbon kita sudah hampir terakhir semester melaksanakan itu kemudian ada juga mahasiswa yang kampus mengajar ada beberapa mahasiswa kalau di FQ itu pasti jumlahnya yang paling banyak diantara proyek yang lain yang mengikuti kampus mengajar kemudian ada juga yang kampus dengan pendidikan biologi waktu itu ada Hibah PKKM dari biologi ada dari dari perwakilan dan pro di PGSD juga ada yang diikutkan jadi kami untuk pro di PGSD mengikuti kegiatan kampus mengajar dari mulai kurikulum dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kami sangat mendukung ya seperti itu nah dari Universitas Papua sendiri ini kan khususnya PGSD kita sedang bebenah juga ya sedang melakukan perubahan baik dalam dari dosen-dosennya juga kita banyak mengikuti pelatihan-pelatihan kemudian sarana dan prasarana bagaimana nih Bunda melihat perubahan seperti ini wow spektakuler ya perubahannya kenapa saya disini kan sebelumnya juga belum ada gedung setinggi ini belum ada fasilitas perubahan seperti ini sekarang sudah mulai perpustakaan digitalnya ya kemudian di Prodi sendiri juga kan kita punya perpus sendiri punya perpus sendiri mahasiswa juga bisa membaca-baca menggunakan perpustakaan Prodi kebetulan perpustakaan Prodi kemasiswa boleh masuk ke perpustakaan kita nah kemudian itu sarana-persarana yang dari awal saya melihat di papan ini melihat ruangan sudah sangat luar biasa keren perhatian dari Yayasa Universitas Pakuan kami sangat nyaman dengan kondisi semakin ada perubahan-perubahan seperti ini peningkatan prioritas kerja juga semakin pentas semakin senang ya di sini ya mudah-mudahan ya dengan saya betah di sini dosen-dosennya juga sangat betah ternyata walaupun dosen tidak mengajar di sini mereka padahal ke kampus hanya untuk berkonsultasi berbincang-bincang tentang terhadap perubahan tinggi apakah hebat itu ya dosen PGS-nya oke nah di sini juga kami mau apa mau bertanya nih untuk adik-adik lulusan SMA yang baru baru selesai apa dijenjang SMA juga ya biasanya kan lagi sibuk nih mencari-cari informasi tentang seputar ya begitu jurusan perguruan tinggi kemudian jalur masuk penerimaan siswa baru gitu bisa mungkin jalur prestasi atau lain sebagainya nah bagaimana tanggapan ibu selaku ketua prodi biar adik-adik kita ini tidak bingung lagi nih memilih jurusannya gitu untuk kuliah gitu kalau saya semua jurusan prodi kan memiliki keunggulan masing-masing mari bergabung dengan prodi PGSD karena di PGSD ini akan bete ya calon mahasiswa baru untuk prodi PGSD silahkan bisa mencari di web PGSD karena PGSD juga punya web itu sendiri sudah banyak informasi sudah banyak iya kemudian di webnya FQ ya di webnya ofisial Universitas Pakuan kita juga sudah menyediakan barangkali nanti adik-adik yang akan yang akan daftar ke prodi PGSD termasuk kita juga sering melaksanakan kegiatan pengapian pada masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di situ juga Dinas Pendidikan sudah sudah tahu kalau kami datang ke sana itu untuk bersosialisasi ini banyak juga ya adik-adik atau malah anak-anaknya buru-buru itu sudah mulai itu bertanya-tanya Alhamdulillah Alhamdulillah yang daftar ke sini tidak hanya yang mereka yang tidak lolos ke SPTN itu MPTN malah sebelum PTN dibuka gelombang 1 gelombang 1 masih sudah sudah pada daftar berarti kan kita harus oh PGSD Alhamdulillah masih diakui beradaannya gitu makanya adik-adik jangan pernah salah memilih mari ke Prodi PDSD kita gabung bersama kita gabung bersama nah ada lagi nih bun untuk akreditasi biasanya adik-adik ini melihat akreditasi dulu karena terkait dengan dunia kerja nanti mungkin kalau akreditasi kita ini bagaimana bun akreditasi unitas Pakuan kan sudah bagus ya akreditasi fakultas sudah keren masa PDSD tidak bagus tidak keren ini kan kami sedang berjalan untuk meningkatkan akreditasi ke tingkat yang lebih baik lagi nah disini kami PGSD akreditasi nya B kalau B itu kan sudah peluang sudah boleh dapat PNS atau sudah boleh melakukan kerjaan lain alumni yang tidak ada di PGSD kan tidak hanya menjadi guru SD kenyataannya memang seperti itu tidak hanya guru SD banyak peluang-peluang di tempat-tempat yang lain yang memungkinkan alumni atau lurusan itu bisa berkembang di bidang yang lain saya juga tidak tahu nih hebat sekali ya lulusan PGSD yang ada yang apa di bank gitu walaupun sesuai tidak dengan profilnya gitu ya ada yang di tempat-tempat yang lain malah di apa bu baca ya di buka kormus atau apapun lah gitu sampai luas kan di uang lingkupnya gitu yang datang berusaha dari mana saya dari kerja di BCA berusaha di PGSD atau BCA ya gitu ya ada juga di tempat-tempat yang lain yang memang kadang-kadang apakah ada kaitannya dengan PGSD yang ternyata keilmuannya karena di sini apa ada satu profil ya mempraktisi kebira usaha bidang peningkat dasar banyak juga yang menjadi kursusnya kursus-kursus kita sampai ada yang kursus bahasa Inggris segala terus matematika karena banyak PKSK kan banyak mata pelajarannya IPA, IPS, Matematika mereka-mereka yang siswa yang menaik keadaan akan masuk ke sekolah ke tingkat lebih tinggi lagi ke SMP itu mereka perlu dindingan makanya sampai saya gini ya dari pengguna lulusan hampir setiap sekolah itu ya melalui aluminya atau melalui secara pribadi ke Prodi ini Bu Eli Puntan ada gak mahasiswa yang berminat ngajar di sekolah bla 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 ini ditawarkan ya bu kita yang mencari-cari kerja ditawarkan makanya lulusannya juga kalau saya menyebutkan hampir 100% itu lulus setelah lulus itu langsung kerja itu yang saya dari angket angket alumni angket alumni dan alumni dan mereka kalau saya bilang 99% itu diterima langsung kerja malah yang jadi masalah apa yang belum lulus yang belum lulus sekarang sedang 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 banyak disunting menjadi guru di sekolah-sekolah itu yang aduh saya semakin betah banget di PNS dan yang PNS juga banyak sekali ya bu PNS dan ada terdata yang PNS di akatan saya juga banyak sekali bahkan ada yang suami istri jadi tahun ini istrinya lolos kemudian ikut lagi tahun depan suaminya lolos juga yang lebih kaget lagi ketika saya ke ini ke Bangka Bitu ke Bangka Bitu disitu saya mahasiswa ibu saya sudah lulus PNS disini ternyata mahasiswa kita juga banyak yang dari luar luar Bagur luar Jawa Barat gitu ke Papua juga saya langsung eh berarti ini dikenal di banyak tempat terima kasih terima kasih atas waktunya Bunda Eri mudah-mudahan kita apa namanya bisa memotivasi bisa menjadi motivasi untuk kita semua gitu jadi adik-adik yang baru lulus SFO jangan ragu masuk ke lari bergabung ke pendidikan guru sekolah dasar tidak akan kecewa tidak melulu menjadi guru bisa menjadi yang lain ya bisa membangkan karir kayak begitu ya terima kasih Bunda Eri sama-sama oke kita akan melanjutkan sesi berikutnya nah untuk kali ini akan ada bintang tahun lagi yaitu alumni pendidikan guru sekolah dasar penasaran kan oke kalau penasaran tetap tonton ini ya obras FK obrolan asik seputar FK oke saat ini juga sudah hadir bersama kita alumni pendidikan guru sekolah dasar Muhammad Rizky Janwa tepuk tangannya mana iiii iiii oke Pak Rizky nih kalau dulu sebagai mahasiswa makanya iki-iki aja sekarang karena sudah eh menjadi konsultan jadi saya bilangnya Pak Rizky oke Pak Rizky merupakan salah satu alumni PGSD tahun berapa pak? maksudnya tahun 2013 lulusnya 2017 oke oke Pak Rizky saat ini boleh disebutkan Bapak sedang bekerja dimana dan jabatannya apa? saat ini ini sedang bekerja di semakna Indonesia jadi sebuah lembaga learning development sebagai director product and program development semakna oke tepuk tangan dong oke lalu PGSD PGSD ini banyak sekali yang sudah terserap ya di berbagai lembaga gitu boleh diceritakan pak awal mulanya bisa bekerja di sana apakah sebelumnya mengajar dulu begitu atau bagaimana? oke jadi sebelum lulus itu 17 bulan dan Juni ya selesai sidang terus kemudian ditawarin untuk bergabung bersama sekolah komunitas kebon main jadi sebuah sekolah berkonsep sekolah alam yang bergabung di sana dari bulan 17 ketika lulus hingga sampai saat ini masih dan sekarang berada di unit bisnisnya atau tadi sebagai learning development dan saya berada di sana oke berarti di awal ini belum jadi guru ya oke jadi menyalurkan ilmu yang sudah didapat di pendidikan guru sekolah dasar fakultas penduruan ilmu pendidikan di UNPAK ini kemudian diberikan amanat begitu ya masuk ke lembaga legeri oke nah selama dulu menjadi mahasiswa tentunya banyak hal yang positif ya yang didapat dan manfaat yang di dunia kerja saat ini boleh diseritakan ya Pak sewaktu kuliah dulu kemudian masuk ke dunia kerja itu seperti apa perbedaan oke ee pastinya banyak hal seru banget ketika belajar di PGSD ee saya sebenarnya awalnya gak tau mau kuliah apa gak kemudian masuk PGSD seru banget ya karena saya kira dulu PGSD cuma belajar ilmu yang seperti anak SD ternyata nyatanya enggak gitu ya banyak hal yang saya pelajarin dan itu seru banget gitu ya masih sampai sekarang masih teringat-ingat dan itu bikin jadi semakin semangat salah satunya adalah semangat belajarnya sih ya yang saya dapetin sama temen-temen di kelas ya dulu waktu kuliah kalau di dunia kerjanya Alhamdulillah nih iklim di dunia kerjanya punya semangat besar banget untuk belajar sehingga saya ngerasa masih sekolah aja gitu ngerasa masih kuliah dan makin happy ketemunya juga anak-anak lagi anak-anak lagi gitu ya jadi kita makin amat muda nah ee Rizky dulu kan ibu juga pernah melajar ya sama satu mata kuliah di kelas Rizky masih ingat ada yang masih ingat tidak tuh apa sih materi apa yang kira-kira atau sesi apa yang paling diingat Rizky gitu waktu ibu mengajar kalau buat aku Rizky lupa kalau buat aku Rizky lupa kalau buat aku Rizky tapi kalau yang ingat ya keseruannya masih iya boleh keseruannya kan kalau dulu itu sering kerja kelompok ya bu iya iya sering ada diskusi kelompok sering bikin apa itu sih yang paling berkesan karena saya gak gak pernah berpikir kalau kuliah kayak gitu ya saya kira kan hanya belajar ternyata bener-bener kayak masih sekolah ini ada kerja kelompok dan sebagainya yang bikin dan sebagainya dan itu salah satu apa namanya poin juga ya bekerja sama ya sangat penting sekali pas ada di dunia kerja bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim begitu ya oke nah ee mau tanya nih kia-kia risk ini ala risk ini seperti apa nih untuk bisa mencapai di titik seperti ini apa ada effortnya yang lebih gitu dari yang lain mungkin kalau ditanya sebenarnya sama aja ya lu sama kayak yang lain gitu intinya sih jangan pernah berpuas diri gitu ya dan terus-terus mau belajar itu penting sih karena saya melihat dengan kita punya semangat belajar akhirnya kita mau mendengarkan kita mau juga mencoba-coba hal baru sehingga disana lah poinnya kita bisa bertumbuh terus karena kalau nggak mau belajar pastinya kan nanti ketemu kesulitan males ngerasa udah hebat dengan punya belajar itu akhirnya kita bisa tetap mengumit saya rasa seperti itu oke nah ee semenjak murus itu Rizky masih update-update lagi tentang Universitas Pakulan tercinta kita nih masih 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 ya masih ya ikutin sosmed ya kan oke ee kemudian musiknya di PGSD teman-teman Rizky nih angkatan-angkatan Rizky nih ee kira-kira pekerjaannya apa sekarang nih apakah ada yang sama mungkin sama-sama dengan Rizky begitu atau mungkin ada yang lain ee banyaknya masih di sekolah gitu ya dan alhamdulillah di kelas saya dulu adanya di kelas K kelas terakhir oh iya iya terakhir ada di kelas K ee banyak teman-teman yang udah jadi ini CPNS ada juga yang bangusaha ada bangusaha dan sebagainya juga ada yang jadi guru rumah tangga gitu karena kan banyaknya perempuan ya agar laki-laki jadi guru dan usaha gitu berarti di PGSD khususnya di FKIP ini bukan hanya menjadi guru saja ya berarti bisa ke ee ke arah yang internet mungkin gitu ya bisnis gitu ya jadi tidak menutup kemungkinan ee kita untuk mengubahkan karir yang lain betul betul nah ee jadi kalau dulu Rizky menjadi guru gitu ya apa sih kalau menurut Rizky itu keuntungannya menjadi seorang guru keuntungannya iya happy selalu gitu ya apalagi karena ee ketemu teman-teman kecil gitu ya dan itu jadi modal banget ya kalau untuk prospek karir nih gimana menurut Rizky ini untuk menjadi seorang guru nih bagus gak kira-kira prospeknya oke dulu saya kira masuk PGSD itu cuma jadi guru doang bu ternyata enggak ya banyak keterampilan yang bisa kita dapatkan dan sekarang ini di dunia kerja ya mereka gak cuma melihat ee kita sarjananya apa tapi kita punya skills apa sehingga ketika kita bisa memperhatikan skills yang kita punya itulah yang akan jadi daya tarik dunia kerja bu jadi saya rasa dari masuk PGSD itu gak cuma jadi guru SD tapi banyak kesempatan oke menambah wawasan juga tentunya ya setiap harinya namanya kita memberikan ilmu kepada siswa tentu kita juga harus belajar terlebih dahulu begitu ee kemudian ee kita sebagai guru juga ingin jamin masa depan mereka ya iya sangat berperan sekali guru ini dan tenaga pengajar ini di berbagai junjang sekolah keuntungan lainnya kalau menjadi guru nih dulu kalau anak-anak libur iya libur ya liburnya lebih lama liburnya lebih lama gitu hehehe lebih alat mudang gitu ya karena bertemu dengan anak-anak gitu kalau bagi tahu Rizky dulu waktu jadi guru itu berapa lama ya berapa tahun sebelum masuk ke lembaga sekarang ya ee empat ya masa pertama iya di sekolah dasar di sekolah dasar sekolah alam iya sekolah alam kelas berapa itu pertama lulus langsung masuk di kelas 3 setelah itu saya dari kelas 1 terus jadi satu tahun di kelas 3 kemudian ee tiga tahun di kelas 1 iya bagaimana rasanya itu di kelas 1 seru ya seru banget karena kalau di sekolah alam sekolah berbasis komunitas kan eksperience belajarannya iya sangat berbeda ya kita kerjasamanya besar gitu ya kemudian kegiatannya gak cuma di dalam kelas ya dan itu modal- modal terutama itu ya bu yang bikin alat peraga gitu ya di apa saat kuliah dia terpakai ya terus ee pelajaran seni ya kayak teater gitu ya terus kemudian nyanyi ya bikin lirik lagu jadi apa materi iya terpakai banget oke ee sekarang kalau misalnya ibu tanya nih ee cara menjadi guru yang baik gitu menurut versi riski itu seperti apa sih apakah kita harus pertama-tama menguasai kompetensinya begitu atau bagaimana dan belum begitu oke yang pertama sepengalaman saya sepengalaman karena di SD dan guru kelas dasar gitu ya guru kelas rendah paling penting adalah mau mendengarkan kita mau mendengarkan kemudian ee punya hati yang lapang ya karena kan kita berurusan dengan manusia gitu ya dan emosi yang terkontrol iya melihat anak yang ee karakternya berbeda-beda gitu ya betul apalagi untuk kelas bawah itu kan sangat ini sekali ya apa tidak bisa tertebak tidak bisa harus tidak tertebak gitu ya oke hmm karakter siswa juga pasti berbeda-beda kan ya kita sebagai guru harus bisa mengerti memahami berbagai karakter anak dalamnya gitu ee kemudian nah biasanya ini yang suka terlupakan untuk ee anak-anak setelah dasar ini gurunya ee harus mengembangkan potensi tersembunyi ya iya iki pernah gak ee masuk ke dalam kelas kemudian melihat wah ada sosok anak yang ternyata memiliki potensi tersendiri gitu yang tersembunyi gitu ee dari teman-temannya mungkin dia di beberapa studi mata pelajar yang lain rendah tapi di studi yang lain tinggi gitu pernah tidak menemukan di kelas seperti itu ee pastinya pernah ya siap pernah dan biasanya ee walaupun pendekatan saya ini membiasakan sebelum ngajar itu karena disuka kami itu ada kegiatan cicat dulu ya bersama teman-teman snack time gitu ya kemudian biasanya sebelum pelajaran saya suka read all membaca nyari nah sering sekali saya punya koleksi buku-buku itu yang saya baca dan biasanya dengan itulah teman-teman itu bentuk kecil terinspirasi dan tergerak akhirnya jadi diskusi yang suka sainsnya jadi keluar ketika ceritanya tentang sains yang ceritanya mungkin tentang apa kayak arsitek kerjaan profesi semakin keluar dan seperti itu jadi terlihat ya antusiasnya kemana begitu ya tidak perlu yang pintar matematika dianggap paling pintar di kelas begitu ya oke nah sekarang kita mau ngobrolin masa lalu dulu nih dulu Rizky kuliah disini kemudian sekarang datang lagi kesini melihat gedung-gedung yang tinggi begitu fasilitas yang lebih lengkap sarana dan prasarana bagaimana tuh perasaannya gitu wah saya seneng ya bu saya pikir ya coba dulu begini tapi kan gak apa-apa juga bener ya cuma pastinya banyak perubahan saya semakin seneng kan kalau banyak perubahan yang bikin happy ya cuma kalau dateng kualitasnya makin terus sedih jadi seneng sekali ya jadi sekarang Universitas Papuan gitu khususnya FKIP juga PBSB kita ini sudah sangat berkembang sekali banyak sarana-prasarana yang lebih menunjang untuk pembelajaran gitu ya oke nah sekarang boleh berikan kesan-kesan Rizky kemudian pesan mungkin untuk generasi kita nanti generasi millennial ya jaman nol biar semangat nih ayo kita ajak semuanya jangan bingung ya nanti kuliah disini harus menjadi guru ternyata tidak juga ya bisa kemana saja baik sangat apa namanya banyak pilihan begitu ya ya gimana Tuki pesannya pesannya kalau kesannya 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 ternyata kalau mungkin punya pikiran ya wah masuk PGSD entah cuma bisa jadi guru SD gitu itu salah pertama karena ternyata banyak peluang di luar sana ya di dunia yang sekarang dan PGSD itu nggak cuma bisa jadi guru SD tapi bisa jadi banyak hal yang terpenting adalah ya belajar gitu ya kalau pesannya sih mungkin bukan pesan mungkin mengingatkan aja ya intinya mau jadi siapapun kita mau bagaimanapun kita kalau kita punya mimpi ya dasarnya ya tadi ya belajar terus semangat dan berjuang jangan pernah nyerah ya 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 dan semangat juga mencari peluang ya betul jangan bosan-bosan untuk mencari informasi di mana-mana gitu kalau kita di rumah saja tidak tahu informasi apa-apa begitu kan tentu eee tidak terbuka ya pikiran juga tidak terbuka oke nah eee menarik sekali perbincangan kita dengan alumni pendidikan guru sekolah dasar Muhammad Rizky Januar terima kasih atas kira tangannya eee sekarang kita lanjut ke sisi berikutnya yaitu 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 oke eee tebak-tebak kan santai tapi nanti ada punishment yang kalau tidak bisa waduh 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 oke dan yang pertama eee ini masih sebut talent aktif sih buah buah apa yang paling ditakuti oleh mahasiswa apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya buah buah ayah dosen buah ayah dosen galak tapi mau enggak itu buah ayah itu oke salah oke buah ayah lu apa ya buah ayah lu 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 kita semua on time jadwal sudah tersusun jadi tidak seperti buah apa yang menampung banyak barang buah apa ya buah-buahan sekali ini buah-buahan apa buah apa ya ada nikahnya leci meja iya pake meja ada ya, ada nama aduh oke dan gua yang salah lanjut salah terus nih ini agak berpikir kerasa ini aku selalu ada di atas presiden dan menteri tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan siapa gak aku? peci bu kopi yang hitam oke selamat lanjut apa nama sebuah benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat dan ketika dibuka jadi tenda aduh mudah sekali yang kalau ditutup menjadi tongkat yang kalau dibuka menjadi tenda ayo tapi iya, kita akan susah ayo oke lanjut kenapa nyamuk menghisap darah? kenapa? kenapa nyamuk menghisap darah? kenapa ya? kalau nghisap bensin, water nah, nah, nah apa nih? oke nyamuk gak punya uang buat beli rokok yaaah gak boleh merokok terakhir, terakhir terakhir, terakhir tadi baru dua ya dua yang bisa ya salah tiga ya oke satu lanjut oke ada lima orang yang berjalan di bawah payung kecil tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujangan itu kenapa? karena gak hujan betul? terakhir 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 berarti gak ada hukumannya oh, ada betul hukumannya bersama terakhir oke hukumannya adalah nyanyi baru-baru tau kan? ibu suka nyanyi yaaah kita akan nyanyi bersama yaaah 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 di kelas itu ibu ingat sekali rawak buka nyanyi yaaah terus sama temen itu deket banget gitu ya yaaah banyak temen oke sekarang kita nyanyi bersama yaa oke tau apa nih ibu? ini ini bukan? iya ini juga motivasi ya gak ada motivasi ya buat kita semua juga hidupnya harus bahagia betul mungkin di awal menjadi paksaan gitu jadi guru ayo ayo jadi guru kata orang tuanya eh lama-kelamaan jadi cinta oh iya betul jadi malah mencintai malah menghayati betul tidak? betul iya diawali dengan paksaan ternyata wah malah eh malah cocok gitu ya oke ee udah siap? iya iya jangan bisa nyanyi bareng yaa iya nyanyi sama padahal 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 Percayalah segalanya, telah diatur semesta, agar kita mendapatkan yang terindah Intianmu, intianmu, terbang-terbang tinggi Tapi selalu pijakkan kaki di dunia, senyumlah kembali Bahagiaan hari ini, buatlah hatimu bersihkan lagi Tidak ingin lebih damai di dunia, berdadilah dengan apa yang kau punya Kini hatimu terasa, semuanya lebih sempurna Karena kau hidup, tidak seutupnya Wah itu intinya, hidup seutupnya Jangan lupa bahagia Pasuk pijak sendiri, tanpa bahagia Iya, tak tahu dosen-dosen Oke, selalu sudah, dosen yang kemampuan Tersolongan Dan berkualitas Dan berkualitas Dan berkualitas Berhadirkan hari itu Buatlah hadimu bersinar lagi Bila ingin hidup dan berhidupi Berbagilah bahagia yang kau punya Percayalah segalanya Telah diatur semesta Agak kita mendapatkan yang terlihat Dilihat diri kerasa Semua lagi sempurna Karena kau hidup dengan seuntuknya Tidak terasa kita sudah di pengunjung acara Terima kasih atas kedatangannya Ibu Pak Prodi kita PGSD Bunda Eli Sukmanasa Dan alumni kita Pak Rizky Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini Memberikan motivasi Untuk generasi muda Agar tidak bosan-bosan untuk belajar Kemudian ikut bergabung bersama kami Di PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Dan jangan lupa selalu tonton kami Obrolasi FKID Obrolasi seputar FKID Tonton terus Youtubenya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Peace